musik ada beberapa yang dari klien saya transfer ke saudara-saudara juga sebagian besar banyak dari gym jenis mobilnya sendiri apa sih? BMW ya tahun 2011 itu alasan kenapa ada perubahan harga itu bisa dijelaskan itu lupa jadi lupa aku pokoknya aku minta tanya kalau bahasa 2.62 baru keluar buktinya kalau dan pemilik mobil sebelumnya juga kan sudah dimintain keterangan juga sudah dimanggil agar kasus ini terang-terang dipanggil semuanya sudah secara cepat juga tim Polisi Jakarta Selatan sudah memanggil para saksi-saksi mungkin mobilnya itu sudah ganti nama atau ya sudah ganti nama artinya langsung proses juga ganti nama pada saat pembelian itu pada saat proses pembelian itu langsung ganti nama langsung ganti nama ya bang kemarin kan sempat disinggung bahwa ini mobil ini edward bilang bahwa mobil ini adalah harta bersama itu bakal menyelidikan juga gak ke depannya ada unsur penggelapannya ya kalau itu ya kita timis ya nantikan diperiksa juga apakah tentunya kita sudah memberikan kepada tim penyelidik Polisi Jakarta Selatan biarkan tim penyelidik bekerja ya apalagi tentunya habis ini mungkin akan segera secepatnya akan gelar perkara ya tapi kita tidak mau mendahuli tim penyelidik ya karena kita sudah membuat laporan dan kita sudah percaya kan apakah perlu nanti juga diperlukan adanya keterangan ahli kita serahkan saja pada Morat Jakarta Selatan mungkin di luar laporan apa sih upaya Kim untuk mendapatkan mobil itu lagi gitu ada upaya yang dilakukan gak sih apalagi Kim juga mengenal NL sendiri kan udah sempat aku sebelum laporan sih sebelumnya udah sempat aku dateng ke rumahnya dan aku bilang saat itu masih disitu mobilnya aku di rumahnya di Jakarta aku kan tau aku kan tau aku kan tau dan masih ada disitu waktu itu aku mau ngobrol sama mamanya karena NL ngobrol baik-baik semuanya aku udah jelaskan posisi aku juga ke mamanya namanya saat itu juga ngerti kalau itu memang atasnya aku aku mau pakai juga buat anak-anak aku gitu jadi mereka teman-teman teman-teman gampang cuman NL nya sendiri dia dia datang dia dia aku pulang kemudian seminggu 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 itu itu kalau ya sebelum kita membuat laporan tentunya juga kita sudah memberikan ya semacam pesan ya kepada yang dititipkan ya seperti itu sekitar bulan-bulan kita udah ngerti pesan gitu buat laporan juga bahkan juga mengenai perkiraian pun juga kita tengah mengundang saudara terbuka juga saudara edward gitu untuk membicarakan permasalahan semua gitu tapi saat kita hadir saudara edward malah tidak hadir di tempat yang kita perjanjikan untuk bertemu jadi kalau kemarin kaget digugat atau apa enggak gitu udah beritahu semua kok ada bukti-bukti catnya dan dibalas juga cuman pasti hari H untuk ketemu beliau tidak hadir indikasi dijual enggak mesti yang boleh indikasi sih enggak enggak tahu ya orang tahu kita sampai sekarang juga tidak dapet info ya mengenai keberadaan mobil itu dan dari keterangan klien saya juga selain mobil BMW mobil pajero juga ada di saudara edward cuman kita enggak tahu keberadaannya kalau pajero itu dia yang lebih banyak cuman aku juga ikut serta dalam meresin atau membayar untuk keseinkannya atau maintenance-nya service apapun itu lah bensin gitu-gitu lah cuman yaudah aku ngerti kalau oke lo perlu ambil ambil aja emang itu aku juga enggak enggak merasa kepemilikan atas mobil itu yaudah lulusan saja gitu cuman cuman kok pas mau ngambil bmw malah dibuat begini padahal anak-anak kan sama aku iya kalau aku aku mau gampang gitu aku Alhamdulillah kalau kerja syuting terus kalau musnah main gampang lah ya aku malah berdasarkan diri lagi transportasi umum itu biar ngasih karta terus komiternya lain lalu MRT ya pasi online segala macem cuman anak-anak aja yang ngasih karena pasangannya bukan mobil yang gak ada mungkin udah komunikasi sama kata-kata kebanyakan sudah di DM dari ini kayak mau ngasih hal-hal kasih bisa berbicara sendara enggak benar bilang apa waktu didanya aku bilang kalau 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 kita ngomong itu sebenarnya itu nggak penting sebenarnya emang aku juga bisa bukan soal disetirin bukan soal dikasih mobil atau apapun mobilnya udah ada ada dua gitu masalahnya gitu cuman kalau emang gak mau dikembalikan ya aku lagi dikejar supaya anak-anak ada ada mobil baru supaya mama dan anak-anak bisa gampang melihat anak-anak terlampar itu sebenarnya gak terlantar juga sih jadi emang mereka satu foto yang dikejar ya itu posisinya baru selesai les terus mamaku ngirimin foto anak-anak lagi duduk di pinggir jalan mereka lagi mingguin bajaj sama mamaku bukan berarti bagaimana gitu cuma ngirim kota aja mingguin bagajai mamaku gitu old school sih jadi orangnya kalau gak tidak perlu tidak perlu naik lukar banget sih dia yang dapat di bajaj atau angkot kan daerah-daerah itu mamaku udah ngertilah carinya gimana gimana aku aja yang sedih dan akhirnya aku cari instagram aku tuh kasihan banget kali aja kalau bapak ini tetap tuk hatinya dia terolong jadi anak-anak tapi mungkin menugaskan aja mungkin alasan edward sendiri gak ngasih apa sih apa sih bener karena kesederhanaan itu melatih anak-anak hidup sederhana artinya gak pernah disampaikan semakin enggak sih enggak enggak jelas makanya bingung 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 gak perlu di jabarkan di sinilah kita udah ngasih ke tim penelitian Jakarta Selatan biar mereka yang menelah kan seperti itu mungkin gak mau dikasih mobil yang tanah mungkin harta lo ya pokoknya sudah dituangkan semua ya untuk jabarkan disini nanti biar ibu penyelidik aja nanti kan habis ini kan juga akan masuk ke gelar perkara ya apakah gelar perkara atau perlu ditambahkan juga ahli-ahli pidana seperti itu seperti itu Bang tapi tadi ada bukti tambahan yang disertakan atau hanya tersebut ya rekamin kewaran tadi kita lampirkan kepada penyelidikan 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 sudah kita memberikan saksi sejumnya atau saksi dari kita sudah dipanggil ada satu terus dari pemilik mobil sebelumnya juga sudah dipanggil mas hasil hasil ini hasil 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 akhirnya lanjut juga ke kira lanjut juga apa gimana kan mas edom inginnya masih rujuk kan tapi akhirnya dia akan emang udah membutuhkan tanda tangannya pas mediasi mediasinya gagal gitu sesuai perspektasi kak sorry ini yang masih terlap banget tuh anak kelima ribu itu kan sebutnya aplikasi gila enggak sih sebenarnya aku bukan bermaksud untuk umum dalam kelima sih ingat gak sih pas aku ngomongin soal iya aku masukin iya itu tuh pemikiran aku adalah oke nafkah kerja nafkah metah apa segala macem kalau memang harus dibayar wajib dibayar oleh tergugat aku tidak mau memberatkan makanya aku tulis sepulis 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 karena aku tidak menyulitkan aja atau mungkin yang mempersulit aku gak mau dia aku gak mau mempersulit dia dalam hal itu aku cuma minta dia tanggung jawab atas anak-anak aja kenapa anak aja itu anjir sih mungkin akhirnya Bang Etuar sendiri udah ngelain dulu kita sulit ketemu anak nah sebenarnya itu aku gak ngerti itu sulit ketemu anak itu dari mana ya kita kita sudah mengantungi bukti-bukti chat kok dari Kim justru yang mengabarkan mau gak menelpon anak mau gak ketemu anak dari dari klien kami tidak mempersulit kapan aja bapaknya mau ketemu atau mau dateng bahkan Kim yang men-chat gitu aku yang menawarkan iya udah ya iya 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 nantinya kan biar tim penyelidik yang bekerja lah karena udah di kepolisian kita bisa masing-masing bisa berdeori hukum kan sudah ada beranikah itu sudah ada pemisahan ya tapi kan tentu juga kan hukum pidana itu ada niat jahat niat serea nanti biar tim penyelidik membuktikan sesuatu itu terima kasih menonton!